Halo, selamat datang kembali di channel Karistia Radeplas. Kali ini akan membahas berikut singkat di serial Simbi House Season 4 di episode 12. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Adegan dibuka, suasana yang gelap. Zombie berjalan tanpa arah di jalanan. Di samping itu, Gaon dan Hunyu sedang mematau pergerakan dengan tujuan untuk mencari tempat persembunyihan. Setelah mereka berkumpul dan mengikuti, namun satu gadis ketahuan karena menginjak kalim minuman, zombie mengejak ke arah mereka, termasuk Hunyu. Beruntung, Simbi berusaha mengevaluasi sampai berlari hingga matanya tergejot pintu. Dalam keadaan baik-baik saja, namun Simbi bilang mereka tidak akan bertahan lama di sini, sampai hari dan duri harus berhasil. Simbi yang berpikir kalim juga tidak ada di sini. Di tempat lain, setelah membunuh para zombie, Kang Lim mengatakan, Hari, kau tidak apa-apa. Saat aku melihat ekspresi berbicara dengan dingin, aku pikir, itu Kang Li yang dulu. Hari, menjawab dengan kecewa. Bebek saja katamu. Kang Lim, kemana saja kamu pergi? Dulu aku pernah seperti itu, tapi sekarang keluargaku terus mengalami masalah. Dalam percakapan ini, aku hanya menggurutu seperti itu. Saat berjalan mundur, Kang Lim tampaknya ketakutan. Kalian harus menonton video ini ya. Aku tahu, apakah karena sudah lama aku tidak muncul, tapi aku harap Kang Lim bisa membuat dengan baik hari ini. Tapi herannya, aku merasa seperti pikiran Kang Lim masih kekanak-kanakan. Hari mengatakan, kita bisa bicara nanti saja. Fokus kita khas mencari tumbuhan beracun sekarang. Untung saja kedua pun tidak bertengkal. Kalau tidak, kita bisa menghancurkan pertikaan ini. Aku merasa senang melihat ini. Tapi mungkin Kang Lim sedang garuk kepala sendiri. Berjalan arah tujuan, Duri berbicara ada seseorang pengendara kuda yang menyelamatkannya. Di tengah pembicaraan ada debu serpuk sari, membuat Gemby segera menggunakan sihir masker. Tapi naasnya, mereka disambut anjing liar yang menjadi zombie setelah mencintipi sepuk sari. Sebenarnya aku pikir anjing liar itu adalah jelmaan iblis. Saat berpisah, Duri sudah sampai ke gua. Namun, anjing liar terus menciup ke arah Duri. Untungnya Kang Lim datang untuk menyelamakan Duri. Kang Lim seharusnya menjaga ini agar tidak terjadi. Dia meminta maaf. Tapi kenapa dia begitu khawatir? Seharusnya Duri meminta maaf duluan. Jika kalian berpikir tentang hal itu, bukan terlalu berresiko. Sesuai jandi, Kang Lim akan melindungi kalian. Kurasa kau pernah mengatakan itu saat kau lahir. Sampai di sana, mereka datang ke tempat tanaman beracun. Melihat situasi aneh, zombie pun mulai terkepung. Hari merasa cemas karena Jubi mengatakan bahwa gabungan Power Cube ini berbahaya. Karena kita yakin, bahwa kita bisa mengatasinya. Bahkan jika kita mengambil risiko, kita akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan Power Cube dengan susah payah. Baru aku tahu Jubi pernah mengatakan kalau Power Cube itu berbahaya. Mereka berdua menggunakan Power Cube dan mereka memanggil hantu gabungan yang hanya memasukkan Power Cube petir. Apa kita akan melakukan panggilan bersama dengan tipik angin nanti? Aku ingin tahu bagaimana rasanya memasukkan keduanya. Duri juga sering mengatakan hal-hal itu terus terang. Walaupun hantu itu kuat, kalian juga lebih kuat sebelumnya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, menyedihkan. Saat tidak melakukannya, apa-apa, Jubi tetap bangkit kembali. Tak berselang lama, Guido-nya muncul yang biasa memakai masker. Mengatakan bahwa malam ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Dan kau juga, batu aku untuk menyerang. Dengan seluruh kekuatan, mereka bersama berhasil digalakan. Harim mendekati tanaman beracun yang semayam di jiwanya. Tapi tiba-tiba muncul roh dan langsung menerawang ke roto sebut. Saat menerawang, ternyata seorang pemuda lelaki menyelamatkan tanaman perak untuk menyembuhkan penyakit termasuk dirinya sendiri. Berakhir menyedihkan, dia hampir dikejar dan di akhirnya meninggal. Bukan hanya satu orang, tapi juga semua orang desa yang meninggal karena tidak bisa diobati. Situasi yang sulit diselesaikan karena rasa sakit selama bertahun-tahun. Gemi mengatakan bahwa gunung ini adalah gunung di mana tanaman beracun tumbuh. Dan ada cara untuk menemukannya. Rumput perak asli yang tidak terkonsumsi nasi. Duri melihatnya saat dikejar anjing liar karena dia bilang itu ada di sana. Hari pikir Duri masuk gugur itu sebelumnya. Namun justru tidak. Tapi ada sesuatu akan bangkit kembali dari tanaman beracun. Gui Don Yun berpikir ada kekuatan jiwa aslinya sudah keluar. Dalam kesempatan ini, Duri dan Hari segera pergi ke gua itu. Do Yun mengatakan sepertinya ada kekuatan dari utusan. Langit. Do Yun menghabiskan waktu bersama anak-anak hari. Dan saat Do Yun bersama Kang Lim, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Saat itu, Kang Lim tiba-tiba diserang oleh hantu. Tentanggal yang sempurna, bos. Melihat kakinya berputar seperti itu, sepertinya situasi Kang Lim mirip dengan saat dia masih kecil. Ngabur buat banyak, Do Yun segera menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku tak akan membiarkanmu mati disini. Percakapan dialog Do Yun memang tajam. Saat itu, Do Yun terlihat kembali kenangkan masa kecil Kang Lim. Kang Lim menyadari bahwa itu adalah Do Yun. Ketika aku memikirkan, saat menonton ternyata excited banget. Tapi sepertinya ingatan Kang Lim belum kembali. Sekarang 2 per 5 sudah kembali. Jadi aku tidak tahu apakah akan ada yang tidak terduga. Sepertinya Kang Lim menyukai dengan adegan ini. Kau membuatnya dengan sangat baik. Sementara itu, Hari yang menemukan tanaman perak. Mereka senang karena semuanya berjalan lancar. Di tengah perjalanan, anjing liar mengepung. Do Yun melanjutkan bicara. Selama tidak ada disini, tak apa kau aku merasa senang. Saat lengah, Guidon Yu dengan baju yang rusak mulai menyerang. Aku mengerti. Do Yun bilang dengan sedikit menyentuh. Aku akan segera berakhir. Bajunya sangat renyah seperti kertas yang tergores. Dujur sekali. Akhirnya inilah ditunggu-tunggu. Do Yun menggunakan Ghostball Jet dan Powercube Darkness. Rasanya seperti mainnya Yu-Gi-Oh sambil melakukan duel disc. Adegan memanggil Maluk sangat berbeda dari biasanya. Dibaluti duasa yang gelap dan keren. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik di Ghostball Jet sebelumnya. Tapi setelah melihat ini, aku ingin mengoleksinya. Kupikir lagi, Maluk akan panggil akan jauh berbeda dengan adegan Maluk sebelumnya. Aku tidak percaya Do Yun menyembuhkan hantu ini yang menggelikan ini. Hari memberikan pukulan anjing liar tapi akhirnya duri terimpeksi. Membuat Hari ikut sedih tak tertahankan. Hari memutuskan membawa tanaman perak dengan sendirinya. Sejujurnya, hal yang paling membuat frustasi di episode ini adalah Hari. Saya pantau dari keraguan dari hitungan 1 menit atau 1 detik dan saya berpikir bahwa aku harus menjauh dari dia. Untuk itu duri masih mudah mengambil keputusan jadi aku berasa si Hari terlalu berantakan. Lompat adegan selanjutnya. Hwi Don Yun masih bertarung sampai pada airnya berhasil bangkit. Tapi Do Yun bilang kita harus terus melakukan ini kecuali kita bisa selesaikan. Apa yang harus dilakukan pada Kang Lim? Tapi Kang Lim masih pemalu saat masih kecil terdengar imut. Aku pernah melihat sebelumnya tapi mungkin aku lupa tapi untuk pertama kalinya aku merasa seperti anak kecil di usia itu. Walaupun Kang Lim sudah dewasa untuk usianya dia tetap dekat hubungan sedara. Di tengah pertarungan beruntung Hari datang tepat waktu. Hari pikir itu terlalu mudah untuk dibatangi tapi karena masa melebatkan semua orang jadi hari harus selesaikan di sini. Adegan sudah dinantikan semua orang mulai kehujud semula. Hari dan duri berhasil melakukannya tanpa diketahui Simbi merasa senang melakukan tugas ini. Kali ini tidak hanya Kang Lim tapi juga Do Yun ikut campur melebatkan misi ini. Kang Lim mencoba untuk berbicara. Kau tahu bahwa kau adalah kakak yang menyelamatkan dirimu saat kau masih kecil. Apa yang sedang terjadi pada keluarga ku bersiaplah itu akan sedang terjadi tegas Do Yun Do Yun langsung cabut meninggalkannya saat mendengarkannya ekspresi hari terkejut melihat adegan drama terakhir. Disusul juga duri kembali dengan selamat dan berakhir dengan baik. Kembali ke apartemen Simbi hari dan duri membawa perdamaian kembali dan meraihkan ulang tahun pernikahan ibu dan ayah. Aku bertanya-tanya apakah ibu hari ingat saat itu karena dia menyebut hadiah kalungnya. Duri yang kejam menyebutkan bahwa ayah seorang pengangguran. Ayah langsung membantah aku membulkan uang saku selama bertahun-tahun dan membeli kalung untuk istri tercinta. Saat hari menghintikan pembicaraan si duri dengan idenya hari meminta ibu dan ayah membuat repotor keluarga. Aku senang karena hasilnya bagus. Hari bilang dia sangat senang bisa kembali kehidupan akan menjadi normal tapi aku menangis sekarang mendengar narasi itu. Apakah aku akan selalu mengatakan bahwa aku kembali kehidupan menjadi normal? Kalian berdua mungkin tidak ingat kejadian ini tapi kau bilang kau tidak akan pernah melupakan keberanian yang kau korbankan untuk selamanya. Aku mencintaimu ibu dan ayah aku sangat senang akhirnya berakhir dengan baik. Sejujurnya Kang Lim meminta maaf karena tidak mengetahkannya. Dia bertinggal senang pada hari. Episode ini berakhir dengan akhir keluarga karena keluarga hari mengorbankan dirinya sendiri. Itulah pembahasan breakdown di episode terakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya. kemudian. . Terima kasih.